Intro Prediksi Jakarta akan tenggelam sudah sering disampaikan Nyatanya prediksi Jakarta akan tenggelam sudah menunjukkan bukti yang sahih Prediksi Jakarta akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan bukanlah isapan jempol belaka Sebuah masjid yang dulunya berdiri kokoh di kawasan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara Menjadi saksi bisu bagaimana wilayah ibu kota Jakarta perlahan tenggelam Akibat naiknya level air laut dan turunnya permukaan tanah Ialah Masjid Wal Aduna di Jakarta Utara Yang selama 12 tahun belakangan ini secara perlahan tenggelam Dan kemudian menjadi bagian abadi dari Laut Utara Jakarta Masjid ini berlokasi tepat di balik tanggul besar penahan air laut di Pelabuhan Sunda Kelapa Air sudah menggenangi separuh dari bangunan masjid itu Cat putih pada dinding sudah mengelupas di kantin lumut-lumut yang tumbuh sukur Seng pada atap masjid juga sudah hancur Berbagai jenis sampah yang terbawa arus tersangkut di sisi masjid itu Melihat kondisi demikian, siapa sangka bahwa dahulunya Masjid Wal Aduna merupakan salah satu pusat ibadah di kawasan Sunda Kelapa Dahulu ratusan jamaah rutin menunaikan ibadah sholat lima waktu di sana Terlebih di momen sholat Jumat dan Hari Raya Seorang petugas keamanan yang sudah bekerja di kawasan tersebut sejak 1998 Dia mengatakan bahwa masjid itu sudah ada di sana sejak ia ditugaskan Mulanya, Wal Aduna dibangun sebagai tempat ibadah bagi pekerja di sekitar pelabuhan Lambat lahun, warga sekitar juga mulai menjadi jamaah masjid tersebut Karena cukup aktif akhirnya warga dilipatkan sebagai pengurus masjid Jadi, jamaahnya ada yang dari pelabuhan dan ada juga yang dari warga setempat Masjid Wal Aduna menjadi sangat ramai di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri serta Idul Abda Banjir rob besar yang terjadi di kawasan tersebut Membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun tanggul yang tingginya kurang lebih 5 meter di kawasan Sunda Kelapa Tanggul itu dibangun di belakang masjid menutup akses menuju rumah ibadah tersebut Ancaman Jakarta Tenggelam Peneliti geodesi dan geomatika dari ITB, Harry Andreas Baru-baru ini menjelaskan Bahwa sekitar 9.000 hektare lahan Jakarta sudah berada di permukaan laut Namun, lahan tersebut tetap kering saat ini karena adanya tanggul laut dan tanggul sungai Pada tahun 2022 ini, sebanyak 14 persen wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 28 persen pada tahun 2050 mendatang Fenomena ini disebabkan oleh kombinasi dua faktor Faktor utama adalah naiknya level air laut akibat pemanasan global Yang melelehkan gunung es di kutub utara serta selatan Merujuk dari data setelit yang dikumpulkan ITB selama 20 tahun terakhir Kenaikan permukaan air laut di perairan Indonesia diperkirakan sekitar 3-8 mm per tahun Sementara itu, faktor kedua adalah turunnya permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan Beberapa tempat di Jakarta seperti Muara Baru sudah turun sejauh 1 meter Perlu intervensi dari pemerintah agar ancaman Jakarta tenggelam bisa diatasi Jika usaha kita tidak maksimal, maka per tahun 2050 penurunannya akan mencapai 4 meter Begitu imbuhnya Peringatan Jakarta tenggelam Peringatan Jakarta tenggelam sudah banyak disampaikan oleh berbagai pihak dari dalam dan luar negeri Pada pertengahan tahun 2022 ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memprediksikan DKI Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi Disebutkan bahwa Jakarta akan tenggelam karena adanya ancaman penurunan tanda Dan naiknya air laut dampak perubahan iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Menyebutkan penyebab Jakarta tenggelam bukan hanya kenaikan permukaan air laut Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah penurunan permukaan tanah Dari hasil analisis data satelit terkini menunjukkan tidak hanya Jakarta Tetapi sepanjang kawasan pesisir Pantura mengalami penurunan muka tanah yang drastis BRIN memprediksi per tahun 2050 mendatang 25 persen kawasan Jakarta akan tenggelam dan terendam air laut meski tidak sampai ke Monas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!